Terima kasih telah menonton! Tidak jaga jarak Sorry 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 Gue bawa sebenernya Cuma lupa kalo gue pake Oh ya udya Yuk lanjut lagi Jadi ini sen, hobi yang gue ngomongin tadi Yang pertama tuh ada ini Hmmmm Gini ya, kehidupan baru di masa pandemi Cuma bangun tidur, bangun tidur Gitu ya Jer Eh! Tunggu!! Tunggu!! Bukan yang itu, tapi yang ini nih Kayak gini nih, kehidupan anak muda jaman sekarang, bisa ngasilin duit tanpa perlu keluar rumah, San. Oh gitu, bagus juga dong kalau gitu, Jer. Kalau ini ngapain, Jer? Nah, kalau yang ini lagi ngedesain, jadi kita bisa mengasah kreativitas kita walaupun cuma di rumah doang. Eits, ini Jer yang gue suka. Bener banget, San. Jadi, kita juga harus bisa nghibur diri kita dengan nonton film kayak gini. Wah, bener juga. Money House 5 udah keluar nih. Wah, habis nonton, ngebucin dulu lah. Boleh gak, Jer? Boleh dong. Tapi kalau gak punya pacar, jangan dipaksain, San. Ntar lu nge-halu lagi. Kalau yang ini, hobi gue banget nih, San. Jadi, kita bisa dekatin diri kita ke alam. Selain itu, kita juga bisa nyari udara seger di tengah pandemi seperti ini. Gimana menurut lu? Wah, saya maco adrenalin banget ya, Jer. Ini baru ngetrend, San, di tengah pandemi kayak gini. Bercinta alam, wajib cobain nih. Oh, itu ya, Jer. Jer, gue udah kangen nih sama teman-teman. Semenjak pandemi, udah jarang kumpul dan jarang ketemu. Walau jarak kita jauh, San, itu bukan berarti penghambat buat kita. Kita harus bisa selalu keep in touch bareng teman-teman yang lain. Oke, yoy bro. Karena pandemi ini, waktu kita di rumah jadi lebih banyak, kan? Kita tetap harus menjaga lingkungan kita tetap bersih, San. Oh, berarti gak boleh malas-malesan dong, Jer. Bener banget, San. Karena lingkungan yang bersih itu mendukung kesehatan kita juga, loh. Hei, anak gaul jaman sekarang mau lewat nih, Jer. Iya, San. Di jaman modern gini, pada banyak yang suka ngonten. Bener juga ya, apalagi sekarang udah ada media penyalurnya. Tuh, 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 lihat kameramennya tuh, sampai gitu banget. Eh, Sandi, bisa main gitar enggak? Hmm, bisa dong. Di tengah pandemi gini, kita juga bisa ngelatih kemampuan kita. Mau nyanyi, main musik, selagi itu positif buat kita, San. Wah, Jer. Jangan lupa olahraga, Jer. Iya, San. Karena di dalam tubuh yang kuat, terdapat jiwa yang sehat. Nih, San. Karena kita di rumah aja, biar gak bosen, kita bisa dekorasi kamar, loh. Wah, berarti boleh pasang foto doi, dong. Boleh banget. Selagi pandemi, kita di rumah juga bisa nambah-nambah ilmu, loh. Oh, gue tau nih. Pasti webinar, kan? Bener banget. Udah pernah cobain webinar, belum? Udah dong. Itu dia, San. Hobi-hobi positif yang bisa kita lakuin. Prosedur sehatan jangan lupa buat diterapkan. Stay healthy, stay productive. Thank you. Terima kasih.